Halo selamat datang ke game to my channel guys ya jadi video gue kali ini gue mau share ke kalian nih guys kalau di sini ada game NFT lagi yang bisa kita mainin secara gratis nih guys ya namanya adalah Skyweaver dan dia nih lagi open beta gitu guys ya di sini kita bisa mainin gamenya nih secara gratis gampang banget nanti gue bakal kasih tutorial ke kalian ya guys ya tapi sebelum gue masuk lebih lanjut lagi nih guys gue mau jujur dulu ke kalian kalau riset gua terhadap game ini masih minim jadi buat kalian yang tertarik kalian harus coba untuk riset lagi lebih dalam guys ya dan di sini itu gamenya mirip kayak Guts Unchained kalau kalian tahu yang kemarin gue sampai review juga itu game mirip kayak gitu buk sebenarnya sih nggak bisa dibandingin guys karena tiap game itu kan punya tesnya masing-masing punya sistemnya masing-masing gitu ya guys ya dan gue sih main Guts Unchained seru main game ini juga seru cuman nanti gue akan jelasin mungkin kayak keluh kesah gue main game ini gitu ya guys ya oke nah mungkin dari yang pertama gue bakal review dulu dari awal ini ya guys ya dari websitenya dulu nih guys oke jadi websitenya ini gua nggak gua nggak nemuin sama sekali adanya white paper disini guys ya makanya yaitu gua kayak Guts Unchained kemarin ya guys ya di sini mungkin gua bakal review lebih ke gameplaynya aja dan gimana sih cara kita untuk earn dari game ini ya guys ya secara gratis oke nah buat kalian penasaran kalian bisa langsung aja kunjungin websitenya atau ketik Google aja Skyweaver ya Nih ntar gua taruh di deskripsi itu link website-nya di Skyweaver-nya kalian tinggal klik aja oke dan game ini bisa kita mainin di Windows di Mac Linux terus kita juga bisa mainin di HP gue juga udah sempat mainin di HP dan itu bener-bener nggak ngelag ya enak banget sumpah kalian tinggal caranya di Playstore oke nah ini dari website-nya sih desainnya oke banget gua suka gitu ya keren gitu jadi nyaman di mata gua liatnya juga seru gitu kan kayak keren aja gitu gua sedem-demen tema fantasy gitu sih tergantung orang sih itu ya oke di sini ada banyak banget sih hero yang bisa kita pakai mungkin gua bakal jelasin dikit aja dari websitenya ya nih kalau kalian emang mau lihat ada orang streaming gitu game ini kalian kalian bisa ke Twitch terus kalian bisa masuk discordnya di kanan atas terus di sini kayak penjelasan mengenai how to play kalian bisa baca di sini gua mungkin nanti bakal jelasin langsung di game aja gitu guys supaya nggak kelamaan ya terus ini cara untuk downloadnya gitu guys Oke jadi pertama kalian tinggal sebenernya gratis dan kita nggak bisa download kalau kalian main di PC atau main di laptop kalian nggak bisa download game ini kalian tinggal pencet aja ke sini guys nih Playfree mungkin ya gue udah lihat dulu nanti bakal gua kasih lihat gitu ya gampang banget nah ini yang pertama kita harus tetap bikin akun ya kan habis bikin akun itu nanti kita kayak langsung bikin Wallet gitu guys dari dalam sini namanya pakai sequence Wallet Oke di jaringan Polygon ya nanti kita langsung otomatis bikin akun Walletnya dan itu harus kalian inget ya guys ya Walletnya terus nanti kalau udah bikin Wallet dibain ke akun kita Nah kita udah langsung bisa main game ini gitu guys Nah terus kalian bisa juga ikutin kreator program ini kalau kalian emang kreator ya guys ya seorang content kreator kalian bisa ikutin program ini nanti kalau kalian jadi brand ambassador tuh pasti akan ada banyak banget benefitnya dari mereka gitu guys terus kalau Lord ini nih kayak cerita tentang kartu-kartunya news kalau ada berita tentang update-an update-an dari gamenya terus card nih kalau kalian mau lihat kartu-kartunya gitu guys ya mungkin gue langsung aja ke dalam gamenya ya kita mencet ini guys pencet yang kanan atas ini langsung aja dia langsung masuk ke dalam gamenya gitu guys jadi ini nggak usah download ya nggak ngabisin memori sama sekali gitu guys Oke tapi nanti kalau misalnya kalian baru main mungkin kayak disuruh install sih ya install 500 MB-an sih kecil ya 500 MB ya itu kayak cuman buat kita mainin lebih smooth aja mungkin sih kayak gitu ya kasarnya ya Oke jadi nih kita juga bisa lihat kalau orang streaming nih streaming baru satu orang mungkin kalau kalian tertarik jadi content kreator di game ini kalian bisa nih coba streaming di sini ya guys ya Nah jadi di sini itu ada beberapa rank nih gue udah dapet 69 nih by the way ya gue dari kemarin mainin ini terus oke nih gue udah dapet kartu banyak banget tapi ini masih plain ya jadi belum NFT bentuknya guys sama kayak gas unchain kita harus mainin terus harus grinding terus sampai kita dapet kartu banyak yang lumayan OP gitu ya yang lumayan bagus untuk kita jadiin kombo di deck kita supaya kita bisa uprank gitu guys ya tapi di sini gua mau jujur dulu ya guys kalian kalau game ini nih sebenarnya untuk kalian yang pemula untuk kalian yang mungkin basing kerja kurang itu akan susah banget main game ini karena dia harus mengintegrasikan kartunya gitu ya guys ya jadi kalian harus pinter main kombo di game ini sumpah terus ya emang kartu tuh ngaruh banget kalau di game ini gitu guys jadi kalau kartu kalian kalah sama kartu musuh kalian itu pasti bakal kalah di sini gua juga emang udah stress gitu ya karena disini kan ada beberapa ya guys ya ntar gue pengen coba lihat kasih lihat ke kalian ranknya nih guys nah di sini ada leaderboard dari top ranknya ya nih guys yang paling atas itu Grand Weaver Master Profit Scholar dan Apprentice ini kalau nggak salah yang paling awal sih Apprentice atau apa gitu gue lupa ya jadi kalau kita mau dapetin reward atau kita mau dapetin earning dari game ini nih kita memang harus effortnya gede gitu guys ya kalian harus mainin terus terus kalian juga harus naikin rank di sini jadi ini game nih emang kelihatannya dibuat untuk kalian yang pecinta main kartu gitu guys yang pecinta-pecinta TCG gitu kalian mungkin bakal senang main game nih karena banyak banget apa ya kombonya tuh banyak banget yang bisa kalian coba gitu dan gue sendiri udah nyoba kombo buatan gue sendiri gitu guys dan itu menolong gue untuk sampai ke rank scholar ini guys ya tapi untuk nyampe ke Profit susah banget gitu guys nih kalian lihat sendiri nih weekly rewardnya di sini ada kartu silver sama kartu gold nah ini nanti yang kita bisa jadiin uang gitu guys jadi nanti kita dapet reward ini terus kita jual kartunya dan itu dapet USDC ya kan nih di sini ada informasi mengenai akun kita nih guys ya ini gua USDC gua nol karena gua nggak pernah depo sama sekali dan kartu gua juga belum ada silver card sama gold card juga nggak ada jadi ya mau nggak mau gua harus grinding terus nih guys grinding terus sampai gua dapet kartu bagus-bagus dan baru mungkin gua baru bisa nyampe ke Profit tapi ini just for info aja buat kalian yang mau coba main game ini nanti kalian pasti di rank scholar ini bakalan pusing banget guys karena musuhnya itu udah yang kayak wah nggak jelas parah deh kadang musuhnya tuh kartunya aneh-aneh sih emang atau karena emang gua nyubi aja baru awal main gitu guys karena dulu pas waktu gua main gas unchain pun juga sama kayak gini guys tapi ya sering berjalanan waktu gua bisa sampai ke mythic ya kalau di gas unchain mungkin di scholar ini gua masih baru dan mesti harus beradaptasi dengan gameplay di game ini gitu guys tapi untuk earning sendiri gua bisa jujur gas unchain lebih gede earningnya daripada game ini guys karena kalian kalau di game ini tuh cuman bisa dapetin earnings dari kartunya aja gitu jadi ini pure kalian jualan jual beli kartu aja di sini guys ya the earningnya dapet kartu kalian jual kartunya kalian dapet balance kalian tuker ke USDC Polygon terus transfer lagi ke metamask kalian ya jaringan Binance terus ntar transfer lagi ke exchange baru dikasih baru di jadinya rupiah gitu guys itu step by stepnya gitu ya guys ya oke mungkin untuk perkenalan dari game ini udah ya guys ya cukup sampai sekian gua mungkin bakal langsung tunjukin aja ke kalian gameplaynya nih guys nah disini kayak ada dua mode gitu sih kayak Discovery sama Constructed kalau Constructed ini kita bisa edit deck kita sendiri kalau Discovery tuh ntar kayak main random aja gitu dikasih sama sistemnya gitu ya guys ya deck kita apa terus isinya apa aja tuh ntar dikasih sama sistemnya gitu guys mungkin lebih adil yang Discovery sih kalian harus cobain Discovery disini gua belum nyoba sama sekali dan gua bakal main yang Constructed karena disini gua udah ada decknya gitu guys dan ini semua deck yang punya gua tuh gratis ya guys ya pure gratis disini gua juga lagi berjuang untuk branding gimana caranya untuk dapetin cuan gitu guys tapi gua disini belum dapet apa-apa sama sekali ya guys ya namanya juga harus effort game gratis itu harus effort kebanyakan guys supaya kita bisa dapet cuan ya oke jadi ini gua lagi match dulu dan kekurangan juga kekurangannya juga karena game ini mungkin tergolong baru dan mungkin emm sebenernya udah season 8 seharusnya udah agak lama ya karena gua baru tahu aja mungkin dan emang belum banyak orang yang tahu juga jadi matchmakingnya agak lama ya lebih lama dari Guts Unchained sementara kalau Guts Unchained itu cepet dia matchmakingnya antara paling lama tuh 20 detik lah itu juga kalau emang lagi sepi banget gitu guys ya atau mungkin error gitu oke jadi ini match yang akan gua kasih tunjuk menurut kalian gua nggak tahu gua bakalan apa enggak tapi di sini gua cuma nge-share ke kalian aja gameplay dari game skyweaver ini ya guys ya dan sekali lagi gua kasih tau ke kalian mungkin game ini dibuat untuk kalian para pencipta game kartu TCG gitu ya guys ya oke tuh kan kalian lihat sendiri artinya menurut gua keren ya kan terus FK juga keren dia nggak bisa sekali lagi gua nggak bisa bandingin sama Guts Unchained karena tiap game itu punya testnya masing-masing punya artnya masing-masing ya kan jadi ya kalian nikmati aja lah yang ada di game ini gitu guys karena Guts Unchained pun juga sama ya jadi ini gua bakal mulai pertama kita gua di sini kita dikasih 4 belian kartu ya oke mungkin gua bakal pilih ini sih mungkin gua bakal main cepet aja dan mungkin bakal gua cut-cut gitu guys ya sampai gamenya habis karena biasanya gua lama main game ini karena butuh mikir keras gitu guys ya lagunya ini gua batin aja oke ini gua bakal mulai pertama jadi gua bakal pakai mana kristal gua terus gua pake ini ntar efeknya dia munculin songbird nah aduh nih karena kendala koneksi gua juga ya ping gua gede banget guys jadi agak ngelag oke terus kita enter aja nih guys kalian harus baca-baca ini nih guys kayak attachmentnya tuh yang kan di sini kalau di kalau di game itu kita ketika ngeluarin kartu kita bisa pakai efeknya dari dia juga gitu guys kayak gini nih mana 6 tapi ada ngeluarin mana 8 lagi itu bisa ngeluarin kayak spell gitu guys jadi kalian ya memang harus lebih banyak baca dan belajar lagi kalau main game ini guys beda sama Guts Unchained ya kalau Guts Unchained mungkin kayak lebih simple aja gitu guys Oke guys jadi di sini kita lihat ya guys ya ini mungkin bakal jadi penentuan antara gua yang menang apa dia apa dia yang menang karena ini nyawa heronya tinggal sama-sama dikit ya gua 8 dia 5 dan ini hero gua juga tinggal dua nih yang di yang di board ini kalau ada yang putih-putih gini ada perisai gini nih berarti dia kayak frontline lah kalau dia gak asasin berarti gak bisa langsung nyerang Gutsnya gitu ibaratnya gitu guys ya nah ini mungkin aduh gua nggak tahu ini bakal berhasil apa enggak cuman semoga aja berhasilnya guys gua bakal pakai spell ini supaya ngilangin guardnya dia dan ganti lagi attachment kita nih guys semoga-moga berhasil nih waduh nggak bangun guys ternyata hero nya guys apakah akan kalah ini kita coba pakai apa ya ntar gua nabok waktu dulu gue bakal masukin ini lagi spell ini dia kayak ngeluarin guard gitu ya Aduh balik lagi dia Udahlah udah kita enter nanya guys ini bener-bener sampai titik dari penghapisan tuh guys sampai kartunya tuh sama-sama tinggal dikit ya dari dari berapa kartu tadi guys jadi tinggal sedikit emang ini mainnya itu emang apa ya perlu mikir karena kita harus cari kombo yang bagus gitu ya Aduh di desa lagi dong di desni jadi kayak di slip gitulah kreator kita nggak bisa nyerang nih semoga aja menang nih selalu nyawanya tinggal tiga loh harus sih tiga turn lagi mati dia nih karena kalau di game ini kalau kita narik kartu tapi deck kita habis tuh dia ngurangi nyawa ya kalau God Sunshine ngurangnya mana dari jumlah mana gitu kan ini kalau ini mati gitu gua bunuh diri Oh bisa-bisa kayaknya masih bisa nih guys menang kita guys bisa menang nih guys gua bakal coba bunuh ini supaya nanti gua bangkitin dapet spell lah baru kita serang lagi semoga aja bisa ya kita nunggu turn dia nih lama banget waduh di frostbite waduh di silent bukan ya Oh enggak 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 kita dapet dari efek kartu ini agak kita dapet dua spell oke nah itu suka reconnecting gitu ya bisa kayaknya mati si kamet kita mana tujunya semoga aja ada works nih ya guys ya ini sampai titik darah penghabisan banget ini apaan baru liat gua seraget das unit in your graph with dead effects and trigger dia oke itu lama banget dah oke berarti Oh untung dia nggak mati ini guys kalau dia mati ini gua nggak bakal bisa bangkitin itu yang tadi ya kamet kita kita bakal gua coba bangkitin dulu nih si kamet ya oke 6 tambah 8 bisa nih guys bisa guys kayaknya bisa nih let's go menangkah kita let's go guys menang ya langsung gosong tuh pironya karu pakai spell jadi spellnya langsung ke nagatnya gitu guys Oke mungkin untuk video dari ini game skypeper ini cukup sekian guys kalau kalian tertarik kalian coba sendiri aja guys ya mungkin kalau emang nanti kalian mau main di HP mungkin gua bakal bikin tutorial juga main di handphone ya guys ya ya untuk ngisi waktu luang gitu kan ya sekalian kalau emang kalian ada yang suka game seperti ini sekalian main sekalian kalian bisa earning juga akan guys oke mungkin video ini cukup sampai sekian thank you for watching keep rasa pen and I'll see you guys right next video bye bye Sub indo by broth3rmax